Indonesia semakin dihargai di dunia internasional. Bahkan profesor ternama dunia memuji Presiden Jokowi sebagai pemimpin jenis. Pada periode kepemimpinan Jokowi, Indonesia banyak menorehkan prestasi yang bombastis, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya, Indonesia berhasil mengembalikan sejumlah wilayah strategis, sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh negara asing. Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga tampak lebih cepat. Hal ini dikarenakan Jokowi menganggarkan dana cukup besar di pembangunan infrastruktur selama periode kepemimpinannya. Selain itu, sejumlah perhelatan bergengsi kelas dunia banyak dilakukan di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan baru-baru ini, Presiden Jokowi menyampaikan posisi Indonesia saat ini semakin dihargai, dihormati, dan dipandang oleh negara lain dalam kancah internasional. Hal tersebut dirasakan langsung oleh Pak Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke tiga negara pada akhir Oktober hingga awal November tahun lalu. Sementara itu, selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat jauh ke depan. Karena peningkatan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama COVID-19. Berdasarkan data dari BPS, pada kuartal 1 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,01 persen. Kemudian kuartal 2, naik lagi menjadi 5,44 persen, dan pada kuartal 3, tumbuh impresif 5,72 persen. Selain itu, laju ekonomi kuartal 4 juga dipergerakan masih bisa tumbuh di atas 5 persen. Sehingga, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu bisa tetap di atas 5 persen. Reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo mampu memberikan dampak positif. Bahkan keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak ikut masuk dalam durang resesi. Bahkan negara lain mengatakan Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Selain itu, perekonomian Indonesia sepanjang tahun tumbuh tinggi dibanding dengan negara lain. Jelas saja, karena harga komoditas mineral Indonesia naik tajam berkat perang Rusia-Ukraina. Kemudian investasi juga tumbuh tinggi karena mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan ketika pandemi COVID-19 mulai melandai. Meski perekonomian di semua daerah belum pulih secara merata, namun lebih baik dibandingkan negara lain. Mengenai kesuksesan Indonesia yang kini berada di puncak kepemimpinan dunia, tentunya semua itu tak lepas dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil dan berjalan efektif, sehingga menimbulkan citra positif dan kesan mendalam bagi para petinggi negara. Sejumlah pencapaian besar telah ditorehkan Jokowi. Di antaranya, adalah mengendalikan pandemi COVID-19, menjaga pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan memulai pembangunan ibu kota negara yang baru. Jokowi juga berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah global saat menggelar G20 di Bali. Tidak mudah menggelar G20 di saat perang masih berkecamuk di Ukraina, apalagi menyatukan negara G20 yang berbeda-beda kepentingan untuk hadir dalam sebuah forum. Namun, Presiden Jokowi berhasil menyelenggarakan acara ini dengan sukses dan mendapat apresiasi dunia. Atas keberhasilan Pak Jokowi tersebut, beliau sambil disanjung oleh profesor dunia, yaitu Profesor Kishorema Bubani. Beliau merupakan profesor di National University of Singapore. Beliau menganggap Presiden Jokowi Dodo sebagai sosok pemimpin negara yang jenius. Katanya, Indonesia dinilai mampu mengendalikan inflasi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah gejala resesi global yang sedang terjadi. Mantan diplomat Singapura itu bahkan menganggap negara lain seharusnya jeles kepada Indonesia karena memiliki pemimpin seperti Jokowi yang ia nilai mampu meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia. Mahbubani juga berkata, beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka. Keberhasilan Presiden Jokowi Dodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Dalam tulisannya, Mahbubani menyinggung beberapa prestasi Jokowi sehingga menurutnya patut dianggap sebagai pemimpin jenius. Pertama, Jokowi dinilai berhasil meredam perpecahan politik pasca pemilihan umum terutama dengan merangkul lawan-lawan politiknya. Mahbubani menyoroti momen ketika Jokowi tak ragu merangkul pesaingnya di pemilu, Prabowo Subianto, untuk bergabung dalam kabinet pemerintahannya. Mahbubani juga membandingkan Presiden Amerika Syukat Joe Biden dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro tak lebih baik dari Jokowi dalam hal meredakan perpecahan sosial dan politik dalam negerinya. Poin kedua yang disoroti Mahbubani adalah Jokowi dianggap sedikit berbicara banyak bekerja dalam mengentas kemiskinan di Indonesia. Ia menyoroti program Jokowi seperti redistribusi tanah kepada masyarakat miskin pada 2016 Peruncuran Kartu Indonesia Sehat dan Skema Jaminan Kesehatan Nasional Baru Kartu Indonesia Pintar Bantuan Dunai hingga kebijakan fiskal lainnya yang dinilai mampu menekan hutang negara. Poin ketiga dalam kancah diplomasi Mahbubani turut memuji cara Jokowi yang tetap menjaga hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China di saat bersamaan ketika persaingan dua negara super power tersebut terus menguat. Mahbubani menuturkan Jokowi tetap mendorong Amerika Serikat untuk berinvestasi lebih banyak meski modal China terus mendominasi investasi asing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tulisinya itu Mahbubani juga menyoroti komitmen Jokowi dalam program pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia hingga pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Dari berita tersebut sekarang kita tahu kan kalau Indonesia dan Presiden Jokowi sangat dihormati dan dikagumi dunia. Sudah semestinya kita bangga menjadi orang Indonesia dan jangan mengkerdilkan bangsa sendiri. Ayo kita dukung apapun kebijakan Indonesia agar negara-negara lain tambah iri dengan Indonesia. Terima kasih telah menonton!